Akibat tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarainya, sebuah minibus terjun ke Telaga. Satu balita, pengemudi dan penumpang berhasil diselamatkan warga dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Rekaman video amatir warga mengabadikan sebuah mobil minibus tercebur ke Telaga di perumahan Citralen, Surabaya. Tiga orang penumpang berhasil diselamatkan meski hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya yang akan menyalip mobil di depannya. Sementara kondisi jalan yang menikung dan menanjak, membuat pengemudi tak mampu menguasai situasi hingga mobil tersebut menghantam batas pagar hingga akhirnya masuk ke dalam Telaga. Evakuasi mobil dilakukan menggunakan kendaraan rescue milik PMK Surabaya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara beberapa penumpang yang mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, melaporkan.